Keberhasilan timnas U19 catatkan sejarah baru di Toulon Cup 2022, membuat Xenendra Dojik optimis atas performa anak asunya. Lati sementara pengganti Sintayong itu pun menatap target squad Garuda Desantara, dan Gini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 berhasil mencetak kemenangan bersejarah atas timnas Ghana U20 di match day kedua grup B Toulon Cup 2022, Kamis kemarin. Kemenangan squad Garuda Desantara tercipta lewat gol tunggal Raka Cahyana di babak kedua. Hasil positif tersebut membuat Xenendra Dojik mengakui peningkatan performa anak asunya. Ketika Anda dihadapkan dengan laga yang sulit, ketika lawan Anda merupakan tim yang kuat, terus melakukan pressing, namun kami tetap paling tenang. Saya meminta pemain tetap kompak, tetap terkoneksi, dan memainkan bola-bola bawah. Kami terus-menerus ditekan, tapi juga membuat beberapa peluang, ucap Xenendra Dojik. Kemenangan ini membuka peluang timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Toulon Cup 2022. Jika menang atas timnas Meksiko U23 di laga Pamungkas pada minggu 5 Juni mendatang, timnas Indonesia U19 hampir pasti lolos ke babak semifinal. Xenendra Dojik sendiri tidak menapik jika ingin terus membuat sejarah dengan bersama squad Garuda Desantara. Meskipun sebagai pengganti sementara Sintayong, dan juga hanya memiliki target untuk mengembangkan mental pertanding para pemainnya, Xenendra Dojik tetap optimis anak asunya akan mampu kembali memberikan kejutan di laga terakhir. Saya menargetkan kemenangan, saya sangat percaya diri. Kami membidik tiket ke semifinal setelah mencetak sejarah untuk Indonesia. Tutup asisten Sintayong di timnas Indonesia tersebut. Segedar informasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal tahun Lone Cup 2022. Sementara itu, dari tiga grup hanya ada satu runner-up terbaik yang melaju ke empat besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.